Dua bocah tenggelam dan tewas di galian parit milik salah satu perusahaan perkebunan di Batubara, perban tenggelam setelah bermandi-mandi di dalam galian parit sedalam 2,5 meter. FAD berusia 10 tahun dan AF berusia 10 tahun, keduanya merupakan warga Batubara, Sumatera Utara, yang meninggal dunia usai bermain dan mandi di lokasi galian parit isolasi milik perusahaan PTPN4. Tanah Hitam Hulu atau TIU yang berada di bingkiran desa di Batubara, diketahui kedua korban sebelumnya sudah beberapa kali mandi di galian parit isolasi. Namun saat kedalaman air hanya 50 hingga 60 cm, naas ketika debit air telah bertambah akibat curah hujan yang tinggi, FAD dan AF kembali mencoba untuk bermain dan mandi di galian parit isolasi milik PTPN4, Tanah Hitam Hulu. Sebelum terjun ke dalam galian parit isolasi, kedua korban tidak mengetahui bahwa kedalaman air sudah bertambah hingga kedalaman mencapai 2 meter. Lalu kedua korban pun terjun ke dalam air. Kondisi air yang cukup dalam mengakibatkan kedua korban tidak mampu berenang ke tepian hingga akhirnya kedua korban kehabisan tenaga lalu tenggelam dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kedua korban ditemukan pada aliran parit yang sama, AF ditemukan pada Sabtu sore, sementara FAD ditemukan pada Sabtu malam. Selaku humas perkebunan PTPN4, Tanah Hitam Hulu, Duma Siregar, mengatakan sebelum melakukan penggalian pihak perkebunan PTPN4, Tanah Hitam Hulu, sudah memasang sepanduk yang bertuliskan larangan untuk beraktifitas di sekitar galian parit isolasi. Penggalian parit isolasi juga merupakan kegiatan rutin yang dilakukan menjelang penanaman ulang pohon sawit di lahan perkebunan PTPN4, Tanah Hitam Hulu. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi gangguan dari hewan-hewan termak yang dikhawatirkan nantinya akan merusak pohon sawit yang baru ditanam. Buatkan rambu-rambu di sekitaran parit untuk areal tidak boleh bermain ataupun mendekati parit. Itu sedangkan yang dilakukan. Para disolasi itu dibuat, pertama untuk mengantisipasi hewan termak, karena itu kan mau kami buat tanaman ulang, repelanjir. Jadi kalau misalnya tanaman ulang itu, kalau mau mulai pelaksanaan pekerjaan itu, memang harus dilakukan para disolasi. Untuk menjaga kesambilan supaya tanaman sawit yang akan tumbuh itu tumbuh dengan kekirna, tidak ada perusahaan dari hewan termak. Masyarakat juga kami imbau kepada Kuala Desa dan Kuala Dusun agar menyampaikan kepada warganya supaya berhati-hati agar tidak mendekati areal penggalian keko parit wilayah area pertubunan ini, terutama kepada anak-anak supaya jangan bermain di sekitar lokasi. Karena ini cukup dalam, dalam dan lebar. Apalagi musim penghujan, hundunya, air, genangan air ke dalam di parit. Yang menelan korban, dua orang anak kelas 5 SD, keluarga desa, lalu besar. Kami dapat informasi bahwa kedua ini penggelam di penggalian beko parit perkebunan Tane Tamulu. Perkebunan Tane Tamulu sudah melakukan penggalian paret mereka sekitar dikurang seminggu yang lalu. Perkebunan kami harapkan ketika melaksanakan penggalian atau pengamanan di areal perkebunan mereka, tolong juga disampaikan sosialisasinya. Sementara itu, Camat Wahidin Kamal membenarkan kejadian tersebut dan menyembah masyarakatnya untuk senantiasa terus melakukan pengawasan dan arahan kepada putra dan putri tercintanya agar tidak lagi mendekati lokasi galian parit isolasi. Sehingga kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Saat ini kedua korban sudah di rumah duka dan dimakamkan di perkuburan muslim desa setempat. Dari Batubara, David Sirayb Jenus TV melaporkan. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel berita kami ya!